Intro Kepala suku Lapago Provinsi Papua mengajak semua anak-anak suku bangsa di tanah Papua untuk menjaga keutuhan NKRI dan kedamaian di atas tanah Papua. Jaga Papua aman, Kapolri, dan Panglima berkantor di Papua. Selamat siang pemirsa, sejumlah berita dan informasi telah kami rangkum dalam redaksi INews Papua hari ini. Bersama saya Priscilia, mari kita simak berita selengkapnya. Intro Panglima TNI Marsekali Hadi Cayanto bersama Kapolri Jendral Tito Karnavian tiba di Jayapura pada selasa lalu. Kapolri dan Panglima akan berkantor di Papua hingga kondisi di Papua dan Papua Barat dikatakan aman dan kondusif. Panglima TNI dan Kapolri dijadwalkan tiba di Timika Rabu lalu. Tiba di Timika akan langsung melakukan pertemuan di hotel milik Freeport Hotel Rimba Papua. Kapolres Mimika, KBP Agung Marlianto mengatakan, kunjungan Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan ingin mendengar secara langsung aspirasi dari masyarakat Papua. Nah itu betul-betul kita siaga. Kalau ada konsentrasi masa yang masih di tempatan kecil, ini mohon maaf dengan hormat atas nama atau pertimbangan situasi, kita akan diubarkan kembali ke tempat masing-masing. Silahkan menempuh jalur yang penyampaian aspirasi yang memang sudah ada ketentuannya. Jadi undang-undang nomor 9 tahun 1998 memberikan kemerdekaan, menyampaikan pikiran baik secara risa maupun penulisan, tapi ada ketentuan yang harus betul-betul diperlaksanakan. Nah itu yang kita mohon kepada peneluruh masyarakat. Sesuai jadwal akan tetap muka Panglima TNI dan Kapolri dengan tokoh masyarakat Papua di Mimika akan berlangsung selama 4 jam. Dari Papua Timika, Nathan Making Ayang News melaporkan.